Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Lachimaroy Di tahun 2021 ini, selamat tahun baru Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat Walaupun wabah covidnya belum selesai ya Kita berdoa semoga selesai dan kita bisa berkumpul hanting-hanting kembali Nah, untuk edisi kali ini Lachimaroy akan bahas tentang tips video perdana Dengan temanya kita sih hal yang umum yang terjadi di sebagai penjual Yaitu kenapa kamera kalian gak bisa jepret Nah, yang pertama Tidak bisa jepret itu karena tidak ada filmnya Nah, ini khususnya di kamera-kamera yang menggunakan thumb winding Itu di kamera tersebut hanya ada satu gear saja Nah, umumnya gear ini harus kita buka Kemudian kita lihat di backdoor-nya dan itu harus diputar untuk mengetes kamera Jadi, jangan komplain dulu sebelum kita tahu bagaimana mengetes kamera khususnya thumb winding Nah, kalau ingin menggunakan film itu lebih bagus lagi Jadi, kita pasang filmnya sehingga thumb windingnya bisa jalan dan bisa kalian jepret tuh Tapi, ada beberapa kamera yang sudah advance Artinya dia punya gear 2 Dan gear 2 ini dia tanpa perlu film dimasukkan Dia udah bisa kita jepret Ya, seperti kamera Fujika M1 Kemudian Fuji MDL5 MDL9 Yang MDL10 Kemudian yang mereknya Olympus Strip 35 Nah, itu dia bisa langsung dijepret Tanpa harus diisi film Oke Yang kedua Tidak bisa dijepret Sama Untuk kamera-kamera yang motorized Itu dia butuh film Karena tanpa diisi film Dia akan muter terus Si kameranya Jadi, kameranya akan muter Dia akan cari film Sehingga kita harus mengetesnya dengan menggunakan film Itu cara untuk mengetes Nah, yang ketiga Tidak bisa jepret karena lens covernya belum dibuka Nah, jadi banyak yang Lupa untuk membuka lens cover Setelah dia pasang baterai Tapi dia lupa untuk membuka lens cover Jadi, lens cover ini harus dibuka Kemudian baru bisa kita jepretkan Ya Nah, tapi ada juga beberapa kamera yang Sudah Tidak punya lens cover Jadi, langsung kita bisa playkan saja Nah, kemudian yang keempat Ini Tidak bisa jepret Karena Lidah filmnya tidak masuk sempurna Nah, kalau kita beli kamera Lalu ingin mengetes kamera tersebut Jadi, kita punya Hanya film bekas Nah, pastikan Film itu Bisa masuk sempurna Lidah filmnya ya Lidah filmnya itu Masuk di Sesuai tandanya Jadi, ada tanda Sampai di sini Tulisannya itu Put your film Here Nah, itu harus Tidak boleh kelebihan Ataupun Terlalu maju Ataupun terlalu kurang Kalau tidak Dia tidak akan bisa Nyangkut filmnya Oke Banyak kejadian Sudah dimasukin Tetapi ternyata Tidak bisa Jepret Dan ternyata Filmnya belum nyangkut Nah, yang terakhir nih Tidak bisa jepret Karena Masang baterainya Terbalik Nah, teman-teman Di Masang baterai Ini ada plus dan minusnya Tandanya Ini harus sesuai Jadi, mana plus Mana minus Supaya Ketika Kita Jepret Ini bisa beroperasi normal Nah, untuk baterai itu Macam-macam Tapi dia ada Yang Bentuknya Yang lebih menonjol Nah, itu yang plus Kemudian yang flat Itu minus Flat itu minus Itu saja diingatnya Dan jangan lupa Ada beberapa kamera Yang Plusnya itu Di sebelah kanan Kemudian ada juga Yang plusnya Sebelah kiri Mungkin yang kamera Kamera Fuji itu Plusnya di sebelah kanan ya Tapi ada juga Kamera merek lain Yang plusnya di sebelah kiri Jangan sampai kebalik Nah Oke Demikian Untuk Beberapa Hal Kenapa kamera kanan Tidak bisa Dipret Semoga membantu Bagi teman-teman Yang Mulai Main analog Di tahun 2021 Jangan lupa Kalau ada komen Kritik dan saran Silahkan aja Langsung ditulis Di bawah sini ya Sampai ketemu di Video berikutnya Dan Semoga Bermanfaat Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di